Hai Hai assalamualaikum berjumpa lagi bersama kami di channel androgecam oke teman-teman kali ini saya mau share konflik beserta lip untuk gkmbsk 8.1 untuk tutorial pemasangan konflik beserta lipnya sebagai berikut langsung saja disini kita klik tanda ada di atas ini lalu klik opsi pengaturan nah disini ada opsi liberis teman-teman kita klik yang liberis ini lalu klik lagi load custom lip lalu kita pilih lipnya untuk lip ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini biasanya setelah kita download ada di folder download ya teman-teman nah disini untuk lipnya saya saya memakai trutun 46 MB ya teman-teman kita klik saja Nah jika sudah kembali ke layar awal gkm kita langsung masuk lagi ke opsi pengaturannya lagi nah sekarang kita klik konflik Nah di dalam konflik ini kita klik load lagi kita pilih konfliknya nah untuk konflik ini juga nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ya teman-teman untuk konflik ini ini saya memakai konflik iPhone 14 Pro Max nah ini dia yang 88 KB ini ya teman-teman kita klik saja nah jika sudah kembali ke layar awal artinya konflik berhasil terpasang untuk lip dan konflik ini nanti kita dapat menghasilkan gambaran cukup bagus ya teman-teman seperti model kamera dengan objek orang dimana awb-off dan awb-on berbeda dan untuk mode potret dengan blur yang sangat bagus dan halus untuk mode malam kita tidak perlu memakai mode Astro oke teman-teman sebelum kita lanjutkan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya agar nanti tidak tidak ketinggalan untuk konflik menarik lainnya nah sekarang langsung saja kita coba Hai nah disini teman-teman bisa perhatikan sebelum di shoot ya teman-teman untuk gambarnya oke langsung nggak saja kita lihat hasilnya nah ini dia hasilnya teman-teman sesudah di shoot bisa kita lihat ini cukup bagus ya teman-teman ini member ala-ala iPhone 14 Pro Max nah untuk opsi pengantronnya nah disini untuk Google AWB saya on kan untuk HDR saya buat disempurnakan ya teman-teman oke teman-teman sekarang saya coba lagi tapi disini untuk opsinya saya buat rasio menjadi grup lebar ya teman-teman 16 banding 9 Hai nah teman-teman disini saya mau coba di objek orangnya teman-teman oke disini udah fokus kita shoot saja nah kita tunggu untuk prosesnya sebentar nah ini dia hasilnya teman-teman ini Google AWB saya on kan ya teman-teman jadi untuk hasilnya menjadi natural nah disini bisa kita lihat untuk kulit tidak kemerahan sama sekali untuk warna latar belakang juga sangat bagus ya teman-teman oke teman-teman sekarang saya mau coba gimana Google AWB saya offkan seperti ini nah nanti untuk hasilnya bisa kita lihat apakah berbeda dari AWB on teman-teman oke kita hasil saja nah ini sebenarnya hasilnya sudah bisa dilihat ya teman-teman oke langsung kita lihat saja untuk hasilnya nah ini dia hasilnya teman-teman ini dari Google AWB di offkan ya teman-teman ini sangat bagus ya teman-teman bisa kita lihat langit di belakang sangat kebiruan nah ini sangat bagus ya teman-teman menurut saya teman-teman bisa mencobanya berbeda dengan Google AWB on cenderung natural oke teman-teman sekarang kita akan coba untuk mode portrait tapi disini untuk Google AWB kita coba offkan dahulu nah disini kita ketuk dulu agar fokus nah jika sudah fokus lalu kita shoot nah untuk lip dan gcam ini tidak perlu menunggu lama untuk prosesnya ya teman-teman ini bisa langsung kita lihat untuk hasilnya nah ini dia hasilnya teman-teman ini bisa kita lihat untuk latar belakangnya ngeblur ya teman-teman ini sangat bagus untuk blurnya sangat halus bisa kita lihat ini tidak ada miss sama sekali oke teman-teman sekarang kita coba lagi tapi gimana Google AWB kita on kan oke kita tunggu dulu untuk kesiapan mode saya sorry ya teman-teman sedikit lama oke kita ketuk langsung kita shoot saja oke teman-teman ini dia hasilnya ini Google AWB di on kan ya teman-teman nah ini Google AWB di offkan nah berbeda ya teman-teman antara Google AWB on dan Google AWB on untuk warna yang dihasilkan di objek sangat bagus ya teman-teman nah teman-teman sekarang saya akan mencoba mengambil gambar dengan objek pemandangan teman-teman kebetulan disini objek pemandangan cuma ini ya teman-teman oke teman-teman teman-teman disini bisa perhatikan untuk gambar yang dihasilkan di layar-layar saya ini teman-teman nah senakan ini untuk gambar yang sudah di shoot ya teman-teman sangat bagus ya teman-teman bisa kita lihat teman-teman ini untuk langit-langitnya sangat cerah nah disini bisa kita lihat untuk tune warnanya sangat bagus ya teman-teman nah teman-teman sekarang saya mau coba untuk objek di malam hari ya teman-teman nah disini kita tidak perlu memakai mode astro ya teman-teman bisa kita lihat disini sangat gelap nah disini untuk rasio gambar saya buat 16 banding 9 juga oke disini langsung saya shoot saja teman-teman oke nice sekarang kita lihat untuk hasilnya nah ini dia hasilnya teman-teman ini tanpa mode astro ya teman-teman karena untuk Gcam ini tidak perlu mode astro walaupun di dalam gelap bisa kita lihat ini untuk warna cukup bagus juga teman-teman tidak menghilangkan warna malamnya nah padahal disini sangat gelap loh teman-teman bisa kita lihat ini sangat gelap tapi untuk gambar yang dihasilkan cukup bagus tanpa mode astro jadi kita tidak perlu menunggu lama jika setelah di shoot tidak perlu menunggu 1 menit atau 2 menit begitu teman-teman sekali shoot langsung bisa kita lihat untuk hasilnya oke teman-teman sekarang kita coba di objek lainnya ya teman-teman seperti di pinggir jalan oke teman-teman sekarang saya sudah di tempat lain ya teman-teman nah disini untuk opsinya di Google AWB saya coba on plan nah disini untuk opsi jaraknya maksud saya untuk fokusnya saya buat jauh ya teman-teman oke kita shoot saja nah disini saya masih tidak memakai mode astro bisa kita lihat disini tidak ada durasi yang perlu ditunggu ya teman-teman langsung saja kita bisa lihat untuk hasilnya nah ini dia hasilnya teman-teman ini tanpa mode astro juga ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu review dari saya semoga bermanfaat untuk confignya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati